Intro Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda 1. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda diminta untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 79 Permentan OT-140-12-2012 Aspek mana yang paling krusial dalam menilai keberhasilan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air P3A A. Jumlah anggota P3A B. Luas area irigasi yang dikelola C. Tingkat partisipasi anggota dalam pengelolaan irigasi D. Jumlah pertemuan rutin yang diadakan E. Besarnya anggaran yang dimiliki P3A Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa tingkat partisipasi anggota dalam pengelolaan irigasi merupakan indikator kunci keberhasilan pemberdayaan P3A Hal ini mencerminkan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan sesuai dengan tujuan permentan 79 per 2012 yaitu meningkatkan kemampuan dan kemandirian P3A dalam pengelolaan sistem irigasi 2. Dalam konteks undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda perlu memahami konsep hak guna air Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hak guna pakai air untuk pertanian A. Hak untuk menguasai sumber air secara penuh B. Hak untuk memperjual belikan air kepada petani lain C. Hak untuk menggunakan air sesuai alokasi yang ditetapkan D. Hak untuk mengubah aliran sungai untuk kepentingan pribadi E. Hak untuk membangun bendungan tanpa izin pemerintah Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa hak guna pakai air untuk pertanian merujuk pada hak untuk menggunakan air sesuai alokasi yang ditetapkan Ini sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 3. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda sedang mengkaji skema kredit usaha rakyat KUR untuk sektor pertanian Berdasarkan regulasi terbaru Berapakah plafon maksimum KUR Mikro untuk sektor pertanian perdebitur A. 10 juta rupiah B. 50 juta rupiah C. 100 juta rupiah D. 200 juta rupiah E. 500 juta rupiah Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2023 Plafon maksimum KUR Mikro untuk sektor pertanian adalah 100 juta rupiah perdebitur Ini merupakan peningkatan dari ketentuan sebelumnya untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian 4. Dalam konteks Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Permentan SR 140.8 Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda perlu memahami proses pendaftaran pupuk anorganik Manakah tahapan yang bukan merupakan bagian dari proses pendaftaran pupuk anorganik? A. Pengujian mutu B. Pengujian efektivitas C. Penilaian teknis D. Pemberian nomor pendaftaran E. Penentuan harga eceran tertinggi Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa penentuan harga eceran tertinggi bukan merupakan bagian dari proses pendaftaran pupuk anorganik menurut Permentan 43 per 2019 Proses pendaftaran meliputi pengujian mutu pengujian efektivitas penilaian teknis dan pemberian nomor pendaftaran 5. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda sedang menganalisis potensi perluasan lahan pertanian di suatu daerah Dalam konteks undang-undang nomor 41 tahun 2009 kriteria manakah yang tidak termasuk dalam penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B A. Berada pada kesatuan hamparan lahan B. Mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan C. Memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan D. Didukung infrastruktur dasar E. Berada di kawasan hutan lindung Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa kawasan hutan lindung tidak termasuk dalam kriteria penentuan LP2B Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 menetapkan kriteria LP2B meliputi berada pada kesatuan hamparan lahan Mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan Memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan Serta didukung infrastruktur dasar 6. Dalam menganalisis kebutuhan pengembangan jaringan irigasi Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda perlu memahami konsep efisiensi irigasi Jika debit air yang diambil dari sumber air adalah 100 liter detik dan yang sampai di petak sawah adalah 75 liter detik Berapakah efisiensi irigasi tersebut? A. 65% B. 70% C. 75% D. 80% E. 85% Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa efisiensi irigasi dihitung dengan membagi jumlah air yang sampai di petak sawah dengan jumlah air yang diambil dari sumber kemudian dikalikan 100% Dalam kasus ini, 75 per 100 x 100% sama dengan 75% 7. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda sedang mengevaluasi penggunaan pesticida di suatu wilayah pertanian Dalam konteks penerapan pengendalian hama terpadu PHT tindakan manakah yang paling sesuai dengan prinsip PHT A. Penggunaan pesticida secara rutin dan terjadwal B. Penanaman varietas unggul tahan hama C. Penyemprotan pesticida dosis tinggi saat serangan parah D. Penggunaan satu jenis pesticida untuk semua jenis hama E. Penghilangan seluruh musuh alami hama Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa penanaman varietas unggul tahan hama merupakan salah satu prinsip utama PHT Hal ini mengurangi ketergantungan pada pesticida kimia dan mendorong keseimbangan ekosistem sesuai dengan konsep PHT yang menekankan pendekatan ekologis dalam pengendalian hama 8. Dalam konteks peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda perlu memahami klasifikasi risiko usaha pertanian Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam kategori risiko menengah tinggi? A. Pertanian tanaman padi B. Pertanian tanaman jagung C. Pertanian tanaman kedelai D. Pertanian tanaman tembakau E. Pertanian tanaman sayuran daun Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 pertanian tanaman tembakau termasuk dalam kategori risiko menengah tinggi Hal ini dikarenakan adanya potensi dampak kesehatan dan lingkungan yang lebih signifikan dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya 9. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda diminta untuk menganalisis kebutuhan pupuk di suatu wilayah Jika diketahui luas lahan padi seribu hektare dengan dosis rekomendasi pupuk urea 250 kg H, SP-36100 kg H, dan KCL 100 kg H, berapakah total kebutuhan pupuk untuk wilayah tersebut? A. A. 350 ton B. 400 ton C. 450 ton D. 500 ton E. 550 ton Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa total kebutuhan pupuk sama dengan 250 plus 100 plus 100 kek HX 1000 hektare sama dengan 450 ribu kilogram sama dengan 450 ton Perhitungan ini penting untuk perencanaan distribusi dan alokasi pupuk yang tepat 10. Dalam konteks peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 PRTM, 2007, seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda perlu memahami konsep pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip pengelolaan irigasi partisipatif? A. Kemanfaatan umum B. Keseimbangan C. Kemandirian D. Transparansi dan akuntabilitas E. Sentralisasi penuh oleh pemerintah Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sentralisasi penuh oleh pemerintah bertentangan dengan prinsip pengelolaan irigasi partisipatif Permen PU30 PRTM, 2007 menekankan pada partisipasi petani dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi, bukan sentralisasi oleh pemerintah 11. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda sedang mengkaji skema pembiayaan pertanian melalui lembaga keuangan non-bank Manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik utama dari lembaga keuangan mikro LKM dalam konteks pembiayaan pertanian? A. Fokus pada pembiayaan skala besar B. Prosedur yang kompleks dan birokratis C. Jangkauan layanan terbatas pada daerah perkotaan D. Fleksibilitas dalam persyaratan agunan E. Hanya melayani petani korporasi Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fleksibilitas dalam persyaratan agunan merupakan salah satu karakteristik utama LKM dalam pembiayaan pertanian Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi petani kecil yang mungkin tidak memiliki aset besar sebagai jaminan 12. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda perlu memahami jenis-jenis insentif yang dapat diberikan Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam insentif yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut? A. Pengembangan infrastruktur pertanian B. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih C. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi D. Penghapusan pajak bumi dan bangunan secara permanen E. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penghapusan pajak bumi dan bangunan secara permanen tidak termasuk dalam insentif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 12 per 2012 Insentif yang diberikan lebih berfokus pada dukungan teknis dan finansial untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian 13. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda sedang mengevaluasi penggunaan pupuk di suatu wilayah Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Petani dapat membeli pupuk bersubsidi tanpa batasan jumlah B. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sama di seluruh wilayah Indonesia C. Alokasi pupuk bersubsidi ditentukan berdasarkan RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok D. Distributor dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja E. Pupuk bersubsidi dapat digunakan untuk semua jenis tanaman Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa alokasi pupuk bersubsidi ditentukan berdasarkan RDKK yang disusun oleh kelompok tani Hal ini sesuai dengan permentan tentang alokasi dan head pupuk bersubsidi untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran 14. Dalam menganalisis kebutuhan pengembangan jaringan irigasi, seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda perlu memahami konsep indeks pertanaman IP Jika suatu lahan seluas 100 hektare dalam setahun dapat ditanami padi 2 kali dan palawija 1 kali, berapakah IP lahan tersebut? Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa IP dihitung dengan membagi jumlah musim tanam dalam setahun dengan luas lahan, dikali 100% Dalam kasus ini, 3 musim tanam 1 tahun x 100% sama dengan 300% IP 300% menunjukkan intensitas pemanfaatan lahan yang tinggi 15. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda sedang mengkaji implementasi Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Dalam konteks strategi pemberdayaan petani, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut? A. Jaminan harga komoditas pertanian B. Fasilitas pembiayaan dan permodalan C. Penghibahan lahan pertanian kepada setiap petani D. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim E. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penghibahan lahan pertanian kepada setiap petani bukan merupakan bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013 Terima kasih telah menonton Terima kasih.